Halo semuanya, kembali lagi bersama Let's Funplay. Pada video ROX kali ini, Guilotin, Cross, Doge, dan Si. Kembar twinsnya Ego, yang telah kita simak bersama. Di video-video Let's Funplay sebelumnya, akan mencoba. Menaikan level SA dari 4 ke 5, bagaimana kisah dan progress equip dari sepasang third job GX ini, melalui. Video ini mari kita lihat, bagaimana pengaruhnya item baru, Blessing Mark dalam meningkatkan keberhasilan, dalam mengetok-ketok senjata Shadow Equipment tersebut. Apakah lebih mudah naik, ataukah masih alot seperti tanpa. Pakai item tambahan Blessing Mark tersebut, yuk mari. Kita simak saja bersama, lokasi pengetokan juga akan. Dicoba di beberapa tempat, dari yang paling klasik. Digil, teritori depan patung, nah ini pada waktu fitur Blessing. Mark belum dirilis, Doge pernah sekali ketok disini, dan gagal dengan 60% chance rate, nah dengan item Blessing. Mark akan ditambahkan 14% menjadi 60 plus 14 sama dengan 74%. Apakah sangat ngaruh, nanti kita coba saja, sekalian, yuk kita pilih tempat yang spesial bagi para GX yakni. Kita akan coba di tempat markas besar mahar guru, GX di padang pasir Moro, yang bernama Pak Hasan. Hayo para GX, sudah kenal belum ama beliau? Hayo, nah loh. Gimana mau sukses kalau kelupaan ama gurunya sendiri? Nanti kita ritual sungkem dulu biar manjur hak-hak-hak. Terima kasih telah menonton! Nah setelah naik, kita naikkan juga level skillnya, dan kita tes di training ground. Oh ya jangan lupa, selain si Doge, ada si kembar egot loh, dengan hoki berbeda. Berbeda, tonton, dari awal hingga abis, agar bisa jadi perbandingan. Berkenaan dengan randomnya ketok-perketokan SE ini. Semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran. Bagi kalian yang berencana akan mengetok ketok SE-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Nah jadi kesimpulannya untuk SE-4 ke SE-5 yang memakai. Item tambahan blessing mark, Doge menghabiskan. Dua klik sampai naik, sementara egot lebih hoki cukup satu kali. Jadi bagi kalian, lebih baik disiapkan saja bahan lebih, dan pertanyaannya apakah whore, ya tentu saja wajib, untuk dicentang kalau untuk menaikkan base SE-nya. Karena item blessing mark tersebut sangat mudah mendapatkan, cukup sambil smelting senjatanya di NPC, maka akan dapat, jadi kalau tidak dipakai yang nganggur juga, tapi untuk yang skill skill SE-nya, kalau di atas 80% sepertinya tidak perlu. Tetapi karena sangat melimpah, baiknya dicentang saja. Nah apakah ritual ke Pak Hasan untuk DX adalah sebuah? Klik atau tidak, tak ada salahnya dicobakan, siapa tahu akan lebih manjur juga hihihi. Nah apabila kalian ingin, share pengalaman kalian, silakan di bagian komentar. Terima kasih, semoga video kali ini menginspirasi. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like. Bila ada yang masih ditanyakan, silakan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, dan loncengnya dinyalakan, untuk mendapatkan notifikasi, kalau saya upload lagi. Nantikan pembahasan tentang ROX selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.